Nama Najwa Sihab tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, tapi jarang yang tahu siapa kakek beliau, pengen tahu, berikut ulasannya. Kakek Najwa Sihab, Profesor Habib Abdurrahman Sihab, lahir di Makassar 14 Januari 1915. Dia adalah seorang akademikus, politikus, dan ahli tafsir Al-Quran. Sebagai politikus, Abdurrahman pernah menjadi anggota konstituante Republik Indonesia dari fraksi Partai Masumi. Sementara itu, sebagai seorang akademikus, ia pernah menduduki jabatan sebagai rektor dari Universitas Muslim Indonesia ke-2, dan menjadi rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ke-3. Beliau terlahir sebagai anak tunggal dari Habib Ali bin Abdurrahman Sihab, seorang ulama, suruh dakwah dan pendidik asal Hadromaut, Yaman. Abdurrahman berasal dari keluarga Arab Hadromi, golongan Alawiyin, bermarga Al-Sihabuddin. Ayahnya telah bermigrasi dari Hadromaut ke Sulawesi Selatan sejak muda untuk berdakwah. Karena Abdurrahman ditinggal wafat ayahnya sedari bayi, menginjak belia ia diajak pamannya ke Jakarta untuk disekolahkan di Jamiat Khoyr. Ia memulai pendidikannya di tingkat Madrasa Ibtidaiyah di Jamiat Khoyr dan lulus pada tahun 1927. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke tingkat Madrasa Sanawiyah dan Madrasa Aliyah di Jamiat Khoyr. Setelah lulus dari Jamiat Khoyr, Abdurrahman kemudian kembali ke Sulawesi Selatan dan tinggal di Rapang, Kabupaten Sidenreng, Rapang selama 10 tahun. Di sana, beliau menikah dengan seorang gadis bukis putri bangsawan setempat bernama Asma Abu Rishi. Dari pernikahannya dengan Asma, Abdurrahman dikaruniai 13 anak. Dari ke-13 anaknya, beberapa di antaranya ada yang mengikuti Jajah Abdurrahman sebagai seorang mufasir, akademikus, dan politikus. Seperti anak ketiganya, Umar merupakan seorang ulama yang duduk di jajaran anggota Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan Khoyr Sihab dan Alwi merupakan seorang ahli tafsir dan keduanya pernah duduk di kursi pemerintahan sebagai seorang menteri. Demikianlah kisah singkat kakek dari Najwa Sihab. Semoga dapat menginspirasi kita semua.